Sektor SDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional. Kita tahu dari 2014 sampai hari ini, PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali, seribu kurang lebih seribu delapan ratus triliun. Kalau melihat dua tahun yang lalu, 2022, itu 348 triliun, kemudian di tahun 2023, itu 229 triliun rupiah. Pertahunnya juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, Pak Menteri ini pulak-pulak mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali, saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya. Sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya, akan saya tanda tangan yang namanya tunjangan tadi. Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tanda tangan ini, tapi saya enggak mau, memang belum ya, saya harus ngomong apa adanya, belum saya tanda tangan, karena belum sampai di meja saya. Dan memang Pak Menteri SJM ini sangat lincah sekali. Barangnya ada di sini didorong, sudah masuk ke sini dorong, di sini didorong. Dan selalu menanyakan pada saya, sudah Pak? Ya saya belum tanda tangan, ya saya jawab, belum. Tadi siang saja ketemu, sudah Pak? Belum. Ya memang belum. Jadi kalau saya jawab, bohong namanya. Lorong namanya. Terima kasih.